Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan GobraGrober ini kita masih melanjutkan untuk Honda Wonder ini Honda Wonder ini temen-temen ya ini sudah kita cek lor Hai ini untuk manipulnya out kita taruh sini aja enggak perlu dilepas lor ya kita sisihkan disini aja kalau mau melepas itu udah yang dibawah itu ada bautnya lor baut 4 ya untuk manipul innya sama lor ini kita tarik mundur aja ndak apa-apa kita taruh sini untuk delko nya ini kita lepas dulu lor nah langsungnya tapi kita taruh sini aja ndak apa-apa nah ini untuk selang radiator in juga kita lepas terus baut-baut ini lor ya ini ada banyak baut 14-an lor ya ada sekitar sepuluhan lor oke teman-teman kita mulai preteli untuk bautnya kop lor ya bautnya hit ini ada 10 baut lor kita lepas semua ya dan setelah kita lepas nanti akan kelihatan lor setelah kita angkat kopnya baru nanti kelihatan untuk efeknya akibatnya dari timing putus temen-temen ya jadi harus genduk apa baut ya lor tinggal kita ambil aja bautnya ya oh baut ini lor kemungkinan ini lumpur ini lor untuk nomor 2 ya terus untuk nomor 1 murtok lor untuk nomor 1 bautnya pendek lor nah 2 waneh kita yompuk lor bautnya marah tau panas lor Hai opo merga westau digodok ya hehehe westau dibakar enggak lor kuyo naik ini kita lepas semua lor ya mas bautnya mas roni ini cuma murlur baut tanam jadi untuk yang pendek-pendek itu yang bagian depan aja lor mestinya itu tadi baut tanam lor ya oke temen-temen sip hanya ada 2 baut yang pendek iya 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 aja sampai lalu lantai lor ini ya harus diwes 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 oke lor ini sudah kita turunkan hitnya ya ini tinggal kita cek untuk pistonnya terjadi retak apa enggak coba cuman dekok aja cuman luka aja ini lor lor ini lor lor ini lor 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 l kelihatannya yang baru cuman berapa itu lor tapi nanti kita cek untuk klepnya lor ya ini hanya ada beberapa aja yang rusak lor klepnya tidak semua kayaknya ini untuk hitnya untuk kopnya kita preteli dulu lor ya biar nanti lebih detail dalam pengecekan klep yang jelas klepnya ini ada banyak yang berbenturan dengan anu lor dengan piston ya silur tenangnya di pretelise ya baru mulai si preteli getok lor karena kalau ini tidak di preteli dulu nanti klepnya masih tertekan sama ini lor sama templarnya ya masih membuka jadi ini harus dilepas dulu untuk sulingan sama templar-templarnya ini mungkin jenis templar lor kayak gini mu apa jenis lor dan goreng ini kita lepas dulu lor ya untuk sulingannya tenang ya loh rora popo pelan-pelan yang penting jelas dan mudah dipahami temen-temen ya jenis templar-templar lor ya masih panjang ini kita pakai kunci baru lagi lor ya ini tinggal oke temen-temen ini sudah kita cabut temen-temen templar-templarnya untuk klep-klepnya sudah pray lor ya nanti baru akan kita cek lor ini AKP juga kita lepas lor karena nokenasnya ini juga harus dilepas temen-temen ya kita oke 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 caranya lor caranya cepatnya cepat lor ya nah sini lor kita wali ekso wending lor nah eh sketok ini lor nah jelas jadi ini untuk outnya lor ya yang temen nih ya nah ini ini yang nomor satu tadi lor yang luka baru ya sama ini ini klepnya juga nampak lor sketok so rapet gitu lor malahnya bengkong lagi ya nah ini karena bengkong ini lor ya ini juga sama lor gak bisa rapet jadi yang paling parah ini yang outnya lor outnya semuanya gak bisa rapet kayaknya ini temen-temen ya jadi outnya semua sama innya cuman satu kalau enggak dua lor klepnya innya kalau ini kayaknya masih rapet tapi nanti kita cek dulu kita masukkan bensin dari sini lor ya lubang lubang ini ya lubang manipol ini juga sama nanti kita kocor bensin dari lubang manipol ini akan kelihatan lor bocor apa ndaknya ya tapi yang jelas ini sudah lima yang kelihatan bocor lor ini nokenasnya akan kita lepas dulu temen-temen ya tapi wes genah lor nah dilihat dari klepnya aja sudah lain lor nah ini tingginya sudah enggak sama ya nah ini tingginya sudah enggak sama ini sebagian aja yang 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 sama cuman kalau yang outnya ini semuanya bengkok lor tapi lebih akurat lagi kalau di kocor bensin dari manipol lor ya dari lubang manipol itu akan lebih akurat lagi lor lor nah ini kita ngeregang lor lor nah ini kita tambah temen ini untuk nomor satu ini karena ini luka baru kayaknya lor jadi untuk timing belt yang putus ini memang sudah resikonya lor yang ini dan ini pun timing beltnya juga baru belum lama katanya lor bersamaan dengan ganti water pom katanya yang punya ya enggak tahu lor wiswi penyebabnya apa ini kok digulai lah penyebabnya bedat yang jelas kayaknya itu penyebabnya adalah water pomnya yang bermasalah ya gampang nanti kita samakan dengan wonder yang lain ya untuk nomor satu ini kita lepas lor ini juga terjadi berat-berat temen-temen ya tapi enggak papa lor enggak masalah tidak masalah untuk nomor satu ini lor ya yang bermasalah adalah clapnya sama timingnya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh